Pembangunan di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta terbakar pada minggu malam. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Api berkobar, membakar puluhan rumah warga di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Petugas mengerahkan 26 unit mobil pemadam dan 125 personel untuk bisa menjinakkan api, agar tidak merendet kebangunan lain. Saat ini, upaya pendinginan dilakukan untuk mengurai material yang mudah terbakar, agar tidak menimbulkan api kembali dan kebunan asap. Dan saat ini hingga pukul 23 ini, pemadam kebakaran masih berjibaku mencoba untuk memadamkan api yang memang menjala di sekitar rumah. 50 rumah, saudara, berbakar akibat dilahap oleh si jago merah. Hingga malam ini, saudara, walaupun hujan mengguyur wilayah Jakarta Barat, tetapi pemadam kebakaran, 100 personel yang diturunkan terus berusaha untuk bisa melakukan pemadaman dan juga pendinginan, sehingga pada akhirnya api tidak lagi bisa menjalap ke wilayah bangunan yang lain. Saudara, untuk mengetahui informasi lengkapnya, saat ini di lokasi kebakaran kebun juruk sudah ada jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya. Selamat malam, Audrey. Audrey, selamat malam. Bagaimana proses pemadaman api saat ini yang bisa Anda sampaikan pada kita? Selamat malam, Mario dan juga saudara. Untuk saat ini proses upaya pemadaman api masih terus dilakukan oleh tim petugas pemadam kebakaran. Yang kita ketahui di sini ada sebanyak 50 rumah kurang lebih yang terbakar di kawasan Jakarta Barat. Untuk lokasi tepatnya, di mana kebakaran ini terjadi, ini terjadi di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi, Jakarta Barat. Kalau dari info yang kami terima dari Ketua RT setempat, di mana lokasi kebakaran ini terjadi di RT1, RW1, dan kalau pernyataan dari Ketua RT ini ada sebanyak 50 rumah terbakar, namun ini juga masih terus dipastikan. Karena belum bisa didata benar, dikarenakan saat ini petugas pemadaman kebakaran masih terus melakukan upaya pemadaman api. Yang di mana kalau kita lihat ada beberapa kesulitan yang dialami oleh para petugas damkar dalam memadamkan api. Diketahui untuk sumber air yang dibutuhkan oleh petugas damkar ini cukup jauh sumber airnya, yakni ada di Kali Masjid Al-Anwar, di mana lokasinya cukup jauh, sehingga kebutuhan para pemadam untuk mengambil air kembali ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga dari waktu yang cukup lama itu menimbulkan api kembali menyala. Dan saat ini juga kita ketahui upaya pemadaman api masih terus dilakukan, namun tidak ada korban jiwa, dapat dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tetapi warga ini tidak bisa menyelamatkan barang berharga mereka, ataupun sejumlah surat-surat berharga lainnya. Sejauh ini itu yang bisa kami kabarkan kepada Anda, Mario, dan juga saudara, karena Anda bisa lihat di belakang saya situasi ini masih belum kondusif sama sekali. Banyak warga yang masih histeris begitu karena shock melihat rumah mereka yang terbakar. Dan juga kabarnya kalau dari info terakhir yang kami terima juga petugas damkar ini lagi ditarik mundur kembali oleh kepala regu dikarenakan. Di salah satu rumah warga ini ada rumah yang menjual berupa tabung gas. Sehingga ditakutkan dari api yang masih menyala ini masih bisa timbul ledakan lagi. Dan tentunya kami masih akan menunggu kabar selanjutnya, kapan sampai kapan api ini masih butuh waktu dilakukan upaya pemadaman. Mario. Ya Audrey, dari informasi yang Anda dapatkan sekarang di lapangan, apakah sudah ada diketahui penyebab kebakaran dari informasi Anda? Maaf, saya kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas, boleh diulang. Audrey, apakah sudah diketahui penyebab kebakaran dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, untuk penyebab kebakaran sejauh ini dari informasi warga sekitar dan petugas damkar serta kapolsek, ini adalah konserting listrik yang muncul dari salah satu rumah warga yang kemudian ini menyambar ke beberapa rumah lainnya. Namun dapat dipastikan kalau dari pernyataan pemadam kebakaran ini dari sejumlah arah titik api muncul, ini sudah dipastikan petugas damkar sudah mengepung begitu. Jadi dapat dipastikan api ini dapat dipadamkan karena lokasi rumah yang menjadi titik awal munculnya api ini berada di tengah-tengah sekali, Mario dan juga saudara sehingga membutuhkan waktu untuk para petugas damkar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Dan juga selain itu akses jalan ini memang cukup kecil. Kalau tadi kami tim liputan ini mencoba masuk ke dalam, ini memang butuh waktu. Dan selain butuh waktu ini juga butuh ruang yang lebih besar lagi sebenarnya untuk bisa memasukkan banyaknya selang dan lain-lain untuk bisa memadamkan api. Dari visual Anda saat ini Anda berdiri, lokasi Anda melaporkan saat ini, saya bisa melihat bahwa sepertinya memang berada di dalam sebuah wilayah yang padat penduduk, tetapi 50 rumah jumlah yang sangat banyak. Apakah memang karena begitu cepatnya api menjalar di dalam sebuah kawasan padat penduduk atau memang mungkin saja ada keterlambatan atau hambatan dalam melakukan pemadaman sebenarnya? Sebelumnya maaf Mario dan juga saudara, disini saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda, karena kan memang sinyal di sekitaran area kebakaran ini cukup sulit untuk mendapatkan sinyal, karena beberapa rumah warga ini juga dimatikan lampunya. Dan juga kalau untuk kami bisa memberikan informasi tambahan terkait posko pengungsian, ini masih belum ada posko yang bisa dibangun, namun sejauh ini untuk area evakuasi warga sementara, ini warga bisa mengungsi ke Musola Asofa yang berada di dekat lokasi kebakaran. Dan sejauh ini, itu Mario yang bisa kami kabarkan, untuk warga ini masih menunggu untuk posko pengungsian yang akan dibangun, karena ini masih dalam diskusi oleh warga sekitar, karena kebakaran ini masih terjadi hingga sekarang. Mario. Ya, ini tetap mengutamakan kehatian dalam bertugas, Audrey, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.